Kolam Renang Pratama merupakan wisata air yang sudah menjadi tempat hiburan favorit bagi keluarga dan anak sekolah sejak tahun 2004. Sejak dulu hingga kini, Kolam Renang Pratama cukup ramai diserbu oleh wisatawan dari luar kota. Kolam Renang yang sudah berumur belasan tahun ini berlokasi di Jalan Felamboyan Raya, Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Banar Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradus kami dari Tribun Lampung. Ada Gustina Suriati yang akan melaporkannya. Silahkan Rekan Agustina. Baik, terima kasih Rekan Burda. Jadi bagi warga kota Banar Lampung yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan wisata kolam renang satu ini, yakni Kolam Renang Pratama. Nah, Kolam Renang Pratama ini memang sudah hadir di tengah-tengah warga kota Banar Lampung, khususnya di Kecamatan Labuhan Dalam di Kota Banar Lampung. Jadi kolam renang Pratama ini sudah hadir sejak 2004 lalu. Jadi kurang lebih sudah belasan tahun kolam renang ini menjadi langganan para warga yang ingin berlibur dengan bermain air. Jadi untuk kolam renang Pratama ini sendiri memiliki fasilitas yang update setiap tahunnya, sehingga sampai saat ini kolam renang tersebut mampu bertahan di tengah-tengah masyarakat dan masih jadi favorit. Nah, untuk saat ini fasilitas yang tersedia di kolam renang Pratama tersebut cukup lengkap, yakni tributers bisa mencukai tiga kolam renang, di mana dua kolam renangnya, dua kolam renang merupakan kolam renang anak-anak berukuran 50 meter, sedangkan satu kolam renang lainnya merupakan kolam renang untuk dewasa dengan kedalaman sekitar 120 cm dan juga 160 cm, serta yang paling dalam adalah 180 cm. Nah, di setiap kolam renang tersebut terdapat fasilitas berupa wahana permainan air, yakni ember kumpah dan juga selucuran atau perosotan. Dan selain itu ada juga wahana permainan air seperti air mancur lumba-lumba dan juga air mancur ikan kias. Anak-anak juga bisa bebas bermain di sana, bisa bermain selain di kolam renang, anak-anak bisa menuju ke playland atau taman bermain, di mana taman bermain itu diisi dengan beragam jenis wahana permainan, seperti layunan, kemudian ada otbon, lalu ada juga jungkat jungkit dan masih banyak lagi. Selain itu, bagi para orang tua yang sedang menunggu atau beristirahat, sambil sembari menunggu, mengawasi anak, orang tua bisa bersantai di beberapa sekolah bersantai di sana, di mana ada terdapat 20 meja dan kursi berpayu, kemudian ada juga gasebo santai di mana bisa menampung sekitar 8-10 orang. Dan selain itu, apabila bosan, tribuners bisa menjajal fasilitas hiburan lain seperti fasilitas karaoke. Nah, kolam renang pertama ini memang selain kolam renang, fasilitas berupa karaoke juga menjadi fasilitas andalan yang ada di sana. Terdapat dua jenis fasilitas karaoke, di mana yang pertama adalah karaoke umum, kemudian yang kedua ada ruang karaoke untuk pribadi. Untuk ruang karaoke pribadi, itu terdiri dari tiga macam tipe ruangan, di mana tipe ruangan tersebut adalah ruangan standar yang mampu menampung sekitar 6-8 orang, kemudian ada ruang VIP yang mampu menampung sekitar 9 orang, lalu ada juga VIP yang mampu menampung sekitar 16 orang. Serta yang paling luas ini adalah ruangan presiden suite, di mana ruangan itu bisa menampung sekitar 30 orang. Jadi untuk, sementara untuk karaoke umum, dia lesaknya berada di luar, di dekat kolam renang, jadi dia tidak berada di dalam, di mana karaoke umum ini sendiri bisa bebas dinikmati siapa saja, pengunjung yang ada di situ, dengan membayar meroboh kojek sebesar 10.000 rupiah per tiga lagu. Sementara untuk karaoke pribadi, di bandrol harga per jamnya itu 100.000 hingga 300.000 rupiah. Sementara untuk tiket masuk ke kolam renang, pengunjung hanya meroboh kojek sebesar 20.000 rupiah untuk semua kalangan. Namun apabila tribuners membawa rombongan, bisa gratis satu tiket lagi. Kemudian di kolam renang pertama ini, dia membebaskan pengunjung untuk membawa makanan dari luar. Jadi seringkali pengunjung datang berbondong-bondong, membawa makanan mereka sendiri, bahkan sampai ada yang menggelar tikar dan piknik di sana. Dan keterangan tersebut berdasarkan wacara kami bersama Lia, sang pemilik kolam renang perasama tersebut. Dan bagi tribuners yang ingin mengadakan kegiatan, acara juga kolam renang perasama juga menyediakan fasilitas arena event. Jadi di sana terdapat panggung terbuka, kemudian ada juga panggung pelaminan. Kebetulan Rina menginformasikan apabila tribuners ingin mengadakan acara, terutama acara pernikahan, tribuners bisa mendapat potongan harga dari harga normal yang lebih murah dan bisa mendapat paket komplit. Jadi sekian, berda. Ya baik, terima kasih Rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.